Intro Pada kesempatan ini akan dibahas tentang yaitu alpha dan beta ini merupakan akar-akar persamaan ya dikatakan akar-akar persamaan itu adalah solusi atau istilahnya penyelesaian atau nilai lainnya itu adalah nilai X yang menuhi seperti itu ya ini maksud akar disini adalah penyelesaian persamaan 8 dikali 2 pangkat X sama dengan dalam kurung 2 X kurang X kuadrat dipangkatkan dengan X plus 3 yang ditanyakan berapakah nilai dari seper alpha kuadrat ditambah seper beta kuadrat oke kita tentukan ya sebelum itu tentukan nilai X yang menuhi terus akar dari persamaan tersebut 8 dikali 2 pangkat X ini sama dengan dalam kurung 2 X dikurang X kuadrat dipangkatkan dengan X plus 3 oke seperti ini dari sini kita bisa menentukan jadi jawabannya berapakah X yang menuhi pada persamaan tersebut kita jabarkan ya pertama kita tentukan dari ruas kiri ini ya 2 X ini kali 8 8 itu 2 pangkat 3 berarti disitu jadi 2 pangkat X ditambah dengan 3 ya seperti ini ini sama dengan 2 X dikurang X kuadrat pangkat X plus 3 oke nah ketika pangkatnya sama ini bisa dimungkinkan adalah pangkatnya adalah 0 yang pertama X plus 3 ini sama dengan 0 ini kemungkinan pertama ya X plus 3 ini sama dengan 0 nah dengan demikian diperoleh X nah semangat ruas dikurang dengan negatif dikurang dengan 3 diperoleh ya X sama dengan negatif 3 eh yang pertama ini X sama dengan negatif 3 nah kemudian yang keduanya adalah ketika tadi pangkatnya sekarang yang dibahas adalah bilangan pokoknya disini 2 disini 2 X dikurang X kuadrat berarti jika pangkatnya sama untuk menentukan yaitu basis atau bilangan pokoknya akan sama oke yang kedua adalah 2 2 ya 2 2 sama dengan 2 X dikurang X kuadrat ini sama nilainya kalau tadi pangkatnya sekarang bilangan pokoknya nah dari sini diperoleh X kuadrat dikurang 2 X plus 2 ini sama dengan 0 oke ya nah dari sini diperoleh bahwa X yang memenuhi adalah bisa ya ditentukan nilai alpha dan betanya yaitu alpha sama dengan ini termasuk bilangan imagineer bilangan kompleks 1 plus i kemudian beta ini sama dengan 1 dikurang i oke ternyata diperoleh disitu alpha betanya 1 plus i kemudian betanya adalah 1 dikurang i oke oke nah setelah kita cek ya artinya dalam persamaan ini untuk X sama dengan negatif 3 di sara grafik ini karena titik potongnya tidak ada ketika X yang sama dengan negatif 3 ketika X yang sama dengan negatif 3 ini disini ya negatif 3 ternyata disitu hasilnya adalah disini ketika negatif 6 dikurang 9 ini negatif ini 0 ya kan sehingga disini dapat ditentukan bahwa X sama dengan negatif 3 ini tidak memenuhi karena tidak ada titik potong pada persamaan tersebut secara grafis sehingga nilai yang menuhi adalah alpha betanya ini oke alpha sama dengan 1 plus i beta adalah kutu kurang di i sehingga untuk menentukan nilainya dari 1 per alpha kuadrat ditambah dengan 1 beta kuadrat ini akan sama dengan ingat penjumlahan pecahan ya yaitu alpha kuadrat ditambah beta kuadrat dikali e dibagi dengan alpha kali beta dikuadratkan nah secara rumus kita peroleh bahwa alpha kuadrat plus beta kuadrat dari persamaannya disini ya dari persamaan kuadrat ini yaitu dari B kuadrat disini ya 2 negatif 2 kuadrat nanti dikurang dari 2 kali perkaliannya berarti negatif 2 berarti kan berarti nilainya 2 ya 2 kuadrat kemudian dikurang dengan 2 kali 2 dibagi dengan 2 2 dikurangkan dikuadratkan sehingga diperoleh disitu hasilnya adalah 0 oke dari situ diperoleh X di super alpha kuadrat plus beta kuadrat hasilnya adalah 0 dengan demikian diperoleh opsi yang tepat yaitu opsi B yang memenuhi pada persamaan eksponen tersebut demikian bahasanya sekian terima kasih diperoleh 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 ber Punch diperoleh 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 terima kasih jauh diperoleh b